Kepastian Persela Lamongan terdegradasi dari Liga 1 semakin menyakitkan setelah digulung Bayangkara FC dengan skor 4-0 pada pekan ke-32 Liga 1, Minggu tanggal 20 Maret. Menariknya, salah satu gol Bayangkara FC dicetak oleh mantan pemain Persela yakni Dendi Sulistiawan. Dendi yang juga lahir di kota Lamongan merupakan pemain didikan Laskar Joko Tingkir. Setelah tampil menjanjikan di Indonesia Soccer Championship 2016 bersama Persela, Dendi kemudian diboyong Bayangkara FC. Dia sempat kembali dipinjamkan ke Persela di Liga 1 2018 mengingat ketatnya persaingan lini depan Bayangkara FC. Setelah itu, Dendi pun perlahan mulai mendapatkan tempat di Bayangkara FC hingga saat ini. Namun tak disangka, Dendi ternyata menjadi salah satu aktor yang mempertegas Persela turun ke Liga 2 setelah 18 tahun bertahan di kasta tertinggi. Dendi mencetak gol kedua Bayangkara FC ke gawang Persela pada laga yang digelar di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar, Bali. Dendi menjebol gawang mantan timnya pada menit kelima puluh setelah memanfaatkan situasi kemelut di depan gawang. Tepat setelah mencetak gol, Dendi pun langsung terjatuh lemas sembari kedua tangannya menutupi wajah. Ketika bangun, ia terlihat menyeka kedua air matanya sambil berjalan tertunduk. Meski sudah tak lagi berseragam Persela, Dendi sepertinya masih sangat mencintai klub kota kelahirannya. Apalagi momen gol Dendi terjadi setelah Persela dipastikan menjadi tim kedua yang terdegradasi dari Liga 1. Terima kasih telah menonton!